Pemirsa KPU Kota Jambi akan segera menetapkan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka pemilu 2024. Nantinya lokasi yang telah ditetapkan dapat digunakan oleh peserta pemilu selama 21 hari terhitung mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Tak hanya di media masa namun kampanye rapat umum atau kampanye terbuka juga akan dilaksanakan pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Menjelang pelaksanaannya saat ini KPU Kota Jambi mulai melakukan penyisiran lokasi yang akan menjadi tempat kampanye rapat umum. Agota KPU Kota Jambi Tuti mengatakan hari ini pihaknya akan menggelar rapat yang juga melibatkan 18 partai politik untuk menetapkan titik lokasi kampanye rapat umum tersebut. Setelah ditetapkan nantinya KPU Kota Jambi akan mengumumkan lokasi pelaksanaan kampanye terbuka bagi partai politik atau calon legislatif, calon DPD RI dan juga calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Tapi 8 titik itu belum fix karena masih harus dilakukan kunjungan dulu layak tidak layak, izin dan lain sebagainya. Tapi rekomendasinya di 8 titik itu. Besok selesai kita melakukan kunjungan kita akan memutuskan mana yang layak mana yang enggak dari 8 masukan itu. Itu kan masukan dari kawan-kawan PPK, kawan-kawan PIPI 6 Pemda yang datang tadi. Sifatnya masih harus dievaluasi lagi. Ada beberapa titik lokasi kampanye rapat umum di Kota Jambi yang akan ditetapkan diantaranya yakni Gor Kota Baru, Lapangan Persijab, Lapangan Konitri Lomba Juang, Lapangan X Arena MTK, dan lainnya. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!